Halo guys, balik lagi bersama gue dan tanya-tanya gue siapa? Seperti biasa, gue pengen ngomongin informasi terbaru tentang Snackpick May Update. Dan disini adalah Snackpick ketiganya dan udah ada notifikasi tadi dari Youtube gue juga. Dan ini sempat miss sehari, gak ada Snackpick sehari kemarin itu ya. Dan disini kita lihat dulu apa, perlu diterjemahin gak ya? Kayaknya gak usah ya. This supervillain possesses a different type of ability from the two already revealed members of the villainous alien team. Are you ready to overcome this powerful mind control ability? Oh, dia punya mind control ability. Ya, kayaknya sih itu kan. Wah, Superjian. Nah, Superjian ini, banyak yang bilang katanya uniform ini itu bukan uniform dari Marvel, komik Marvel. Kita lihat dulu aja ya. Nah guys, jadi itu dia cuplikan dari Snackpick ketiganya tentang May Update ini. Nah, disini udah jelas Superjian ya. Dan dia itu bukan uniform yang kalau lo tau dia itu apa namanya, rambutnya panjang gitu kan. Nah, gue pikir itu ternyata enggak. Di sini tuh, dan katanya rumurnya uniform-uniform ini itu adalah uniformnya original buatan Marvel Future Fight sendiri guys. Kayak gitu. Nah, jadi bukan uniform dari komik Marvel katanya sih gitu ya. Cuman kalau emang iya, emang biasanya kayak gitu. Setiap tahun, Marvel Future Fight emang suka ngadain tuh yang namanya update original gitu loh. Kayak misalnya kostum atau uniform gitu. Kayak misalnya kemarin itu kan dia update uniformnya original tentang Avengers gitu kan. Yang pake baju hitam apa namanya, pake uniform hitam hitam itu, itu original tuh buatan Marvel Future Fight sendiri. Dan disini adalah, apa namanya tuh, bocorannya tentang team, team dari Black Ordernya nih. Nah, disini udah jelas tuh ada Proxima Midnight. Nah, Proxima Midnight ini kita belum tau ya snack picknya tuh kayak apa gitu kan. Proxima Midnight udah jelas, terus juga Super Jayan. Dan ini kayaknya seperti potongan-potongan, apa namanya, puzzle gitu ya. Nah, potongan-potongan image ini nantinya itu gue yakin bakal jadi kayak artnya untuk update di depannya. Kayaknya sih gitu ya. Cuman disini kita sama sekali belum ngeliat ada Thanos-nya sih. Kalau gue pribadi juga gitu. Apakah Thanos ikutan upgrade atau enggak, ya kita kurang tau. Dan disini udah jelas bahwa itu anggota team Black Order. Dan gak ada karakter barunya, ya kan. Dan gue rasa besok itu masih ada snack pick atau besok itu tentang image live streamnya gitu. Jadi ketahuan karakternya apa aja kalau misalkan dari image live streamnya gitu. Cuman kalau misalkan snack pick, snack pick ini gue rasa belum selesai gitu. Masih ada lagi karakter-karakter barunya. Dan ini gue gak tau tujuannya kemana. Apakah nanti uniform ini akan kita dapatkan secara gratis atau enggak. Karena kalau misalkan kita lihat di tahun lalu itu uniform-uniform kayak Avengers yang baju hitam itu, itu tuh gratis kita dapetinnya. Dan ini gue gak tau apakah ini berbentuk mode kita dapetin secara gratis atau memang berbayar guys. Tapi kalau misalkan berbentuk mode baru dan itu gratis, itu gue sangat-sangat bersyukur dan keren gitu. Kalau emang ada mode baru dan gue berharap modenya itu tuh gak bikin boring aja sih kayak gitu ya. Oke guys mungkin kayak gitu aja untuk informasi kali ini tentang snack pick ketiga yaitu si super giant guys. Oke kayak gitu aja. Salam Lord Pak Wan.